Assalamualaikum semuanya yang membaca Qur'an ini salah satu murid saudara semua juga murid kita bersama ya ini Muhammad Au Zahi silahkan Muhammad baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah Muhammad Au Zahi sudah berapa lama di pesantren? Baru satu tahun Baru satu tahun subhanallah Sudah apal berapa juz? Tiga juz Alhamdulillah Tiga juz InsyaAllah doain Au Zahi dan teman-temannya semua bisa menjadi gubernur yang apal Qur'an Bisa jadi presiden yang apal Qur'an Bisa jadi pengusaha yang apal Qur'an Amin Au Zahi makasih ya Alhamdulillah Ya langsung silahkan kembali ke alamnya Alhamdulillah 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 Terima kasih Pak Bupati Jeffrey InsyaAllah kami pun kita sedang mempersiapkan Darul Quran Kampar Riau InsyaAllah sebentar lagi teman-teman dari Riau Seluruh Kepulauan Riau dan bahkan dari Malaysia Ya tidak usah kesini nanti bisa kuliah Eh apa bisa nyantren di Darul Quran Kampar Riau InsyaAllah Baik semuanya kita bismillah lagi Bismillahirrahmanirrahim Siapa diantara ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir disini Yang pengen megang atau punya duit 10 miliar Mana jawabah? Semua Waduh santri pengen punya 10 miliar Buat apaan? Buat bangun pesantren Subhanallah Iya 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 Pak Mirsa Kalau dikasih 10 miliar Gue ente bingung buat apaan? Ustadz Buat kontrak aja deh Kalau pengen punya duit 10 miliar Gampang Gampang Pak Mirsa Satu kaja satu miliar Dibingung Kalau pengen punya duit 10 miliar Gampang Sedekah aja satu mil Satu miliar Ikutin saya Siapa yang pengen punya 10 Keluarin satu Karena siapa yang ngeluarin satu Dia dapet 10 Gak usah protes ente Ini dari Allah janjinya Gak usah protes-protes Keluarin aja udah Ustadz Satu miliar Ya Kalau emang gak punya satu miliar Mulai dari seratus juta Ustadz Iya 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 Kalau gak punya seratus juta Mana Mas Adi nih Mas Adi Kalau gak punya seratus juta Mulai dari berapa? Mulai dari 10 Juta Ustadz Aduh Mau sedekah Apa ya Mau dapet gede Sedekahnya gak mau gede Tapi kan gak punya 10 juta Oke Kalau gak punya 10 juta Start Dari 1 juta Kalau 1 juta masih gak ada juga Start dari seratus ribu Kalau seratus ribu masih gak ada juga Start dari sepuluh ribu Kalau sepuluh ribu gak ada juga Wassalam Kita iklan dulu aja dah Kalau gitu Ya silahkan lewat dulu iklan Alhamdulillah pemirsa Kalau pengen banyak duit Banyak rezeki Mesti berani ngebuang Mesti berani sedekah Kalau sedekahnya gak berani Jangan ngimpi buat banyak duit Kalau sedekahnya kecil Jangan ngimpi Dapet yang gede Kalau sholat jumat Bawa duit Seratus sepuluh ribu Berapa yang disedekahin Sepuluh ribu Bagaimana mau kaya Dibalik dong Jangan sepuluh ribu Tapi seratus Seratus ribu Subhanallah Kalau sedekahnya sepuluh ribu Dapet berapa Kalau dikali sepuluh Dapet Seratus ribu Tapi kalau sedekahnya Seratus ribu Sejuta sepuluh ribu Subhanallah Ini ada Pak Ketua Dewan Subhanallah Kita sapa Pak Ketua Dewan Ini Pak Ketua Dewan Kampar Assalamualaikum Pak Ini Pak Ketua Dewan Sebelah kirinya Pak Dandim Sebelah kiri Pak Bupati Pak Kajari sebelah kanan Pak Ketua Dewan Bawa dompet gak sekarang? Bawa Bawa Ada isinya gak? Ada berapa coba? Ada Dua juta Dua juta Coba lihat Lihat dulu Subhanallah Sip Keluarin sini Mantap Masih ada tuh Anggap ini dua juta ya Anggap ini dua Dua juta Pak Ketua Dewan Kalau Pak Ketua Dewan Sedekahnya Sedekahnya seratus ribu Pegang ini pegang Kalau sedekahnya seratus ribu Pak Ketua Dewan Dapetnya berapa? Sejuta Satu juta Ini saya pulangin yang seratus Yang satu koma sembilan sini ya Gak salah nangkep nih Gede dapetnya Kalau satu koma sembilan Jutanya Pak Ketua Dewan Yang disedekahin Dapet berapa? Sembilan belas Juta Pak Ketua Dewan Pilih yang satu koma sembilan Jadi sembilan belas Apa pilih yang seratus? Yang besar Yang besar Alhamdulillah Mana kantong? Kantong? Pis pengang pis Asisten ya Makasih Pak Pak Kajari Pak Kajari Cukup ya Ilustrasinya Juh Cukup Justru begitu caranya Jangan disimpen Kalau disimpen Tidak akan jadi apa? Apa Coba yang perempuan Perempuan Ibu-ibu Mana ibu-ibu? Coba angkat tangannya Angkat tangannya Ayo Yang gak pake cincin Berani banget nih Oh Angkat tangan Gue gak pake Bangga bener Mana liat Liat Mana liat Subhanallah Coba Yang pake kerudung kuning Iya Coba boleh Boleh saya numpang lewat Boleh saya numpang lewat Permisi 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 Hafiz ini Ikut Asisten Asisten Mbak Tadi ngacung ya Coba bangun berdiri Oke Siapa namanya? Rizka Marina Rizka Rizka tadi ngacung Tahu resikonya Kalau ngacung? Iya Tahu Ustaz Apa resikonya? Ditodong Kacau ya Bahasanya gak ada yang alusan apa? Jodong Rizka Mana liat cincinnya? Nah Coba kamera Liat kamera Cincinnya Rizka Malam ini Rizka Tidak usah sedekat cincin ini Rizka Tidak usah sedekat cincin ini Oke Baik Ustaz Baik Besok pagi liat Apakah cincin ini tetap segini apa enggak? Iya tetap Ustaz Kenapa tetap segitu? Iya karena gak disedekahin Karena tidak disedekahin Maka cincin ini tidak pernah bertambah Kita lihat Kita lihat Pertanyaan berikut Pertanyaan berikut Saudari Rizka Sudah berapa lama Saudari Rizka Memakai cincin ini? Kira-kira setahun Bayangkan Setahun investasi itu Menjadi nganggur Karena bertahan di Tangan Kalau misalkan Saudari Rizka Diberitahu oleh Allah SWT Cincin ini Malam ini sedekahin Kira-kira besok Masih ada apa enggak? Udah enggak ada ya Ustaz Kenapa enggak ada? Kan udah disedekahin Karena disedekahin Karena tidak ada Maka Allah Akan memberi Yang lebih besar Dan yang lebih baik Kira-kira berapa gram itu? Cuma Dua Kayaknya Bukan cuman Ini dua gram Dua gram itu Kira-kira satu juta Betul? Kalau satu juta Disedekahin Maka Rizka Bakalan dapet Kira-kira Sepuluh juta Dan itu Minimal Kenapa? Karena Allah bisa ganti Tujuh ratus Kali lipat Atau bahkan lebih Saudari Rizka Kalau misalkan Allah Ambil cincin ini Kira-kira Saudari Rizka Ridho Ridho Ustaz Mana sini Keras Ustaz Keras Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Jangan pada pulang ya Jangan pada pulang Habis ini kita iklan dulu Habis iklan lewat Copotin semua cincinnya Ya silahkan Yang mau lewat dulu Alhamdulillah Terima kasih Pemirsa kelihatannya Saya jahat ya Sama ketua dewan Saya jahat sama Rizka Tapi sesungguhnya Dialah yang beruntung Karena dialah yang diambil Duitnya Saudara yang belum diambil Ini yang tidak beruntung Kenapa? Karena ketika kemudian Kita bersedekah Masya Allah Allah pasti akan ganti Rizka kelihatannya Belum punya jodoh ya? Belum punya jodoh Boleh? Belum punya benar? Coba berdiri sekali lagi Berdiri sekali lagi Ah Pak Mirsa Rizka belum punya jodoh loh Silahkan kalau mau Kirim SMS ke nomor ini Eh Pak Mirsa Betul Sedekah cincin itu Bisa dikali Sama Allah Sepuluh kali lipat Atau bisa berupa jodoh yang saleh Rizka asalnya dari mana ya ini? Dari Tanggerang Disini banyak ustad-ustad yang belum nikah Ya Insya Allah ya Rizka ya Bisa dapat ustad yang penghafal Quran Bisa jadi imam sholat malam Dan saya pesan sama suaminya Rizka Pulangin cincinnya Ya Yang udah disedekahin Makasih Rizka Ya P Mirsa semua Jangan takut Ngasih ke Allah tuh jangan takut Allah gak bakalan nipu Allah tidak bakalannya Nipu Nih yang pada pengen pulang kampung Yang pada pengen pulang kampung Sekali-kali Jangan pulang kampung Kasihin aja duitnya sama orang Insya Allah tuh yang di kampung nungguin Mana ini Pulang-pulang gitu saya bilang tuh Waktu di chatting YM ya Eh P Mirsa lupa saya ngabarin Alhamdulillah Semalam kan tayang yang anak-anak penghafal Quran Termasuk putri saya Wirda Subhanallah ada keluarga besar ANTV Yang ketika melihat itu Menyatakan diri Masuk Islam Subhanallah Mudah-mudahan Allah istiqomahkan beliau Dan juga istiqomahkan kita semua P Mirsa Ada Pak Bupati nih Ya ada ibu yang mau menyampaikan sesuatu Kita coba Assalamualaikum Ustadz ini saya mencoba dulu istri saya ini Yang dengan ilmu sedekahnya nih Apa Eva Mau Mau sedekah berapa Ini nih Saya ingin menjadi orang yang beruntung Ustadz Saya sedekah 5 juta Isi-isi kantongnya ini Subhanallah Siap Ibu Bupati sedekah 5 juta Tapi masih ada yang dipakai nih Yang dipakai sekalian aja Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Satu Iya jumlah semua Alhamdulillah Siapa yang Alhamdulillah Bukan yang dikasih Tapi yang mengasih Siapa yang perlu Apakah yang dikasih yang perlu Bukan Yang mengasih itulah yang perlu Subhanallah P Mirsa Nggak salah lah Pak Bupati datang ke sini Alhamdulillah Tepuk tangan Pak Bupati kita Sama Ibu Alhamdulillah ya Subhanallah Pokoknya ya Indonesia ini Bisa makmur Dengan cara Memperbanyak sedekah Asli Nggak bohong Tidak udah Allah lah yang memberi Maka Allah pula yang mengganti Subhanallah Mas Adi Sini Mas Adi Alhamdulillah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Alhamdulillah Kalau Pak Bupati sudah Pak Ketua Dewan sudah Rizka sudah Yang belum adalah Mas Adi Mas Adi bawa dompet sekarang Dompet nggak bawa sih Tad Tapi duit ada Alhamdulillah Tad Duit ada Baik kalau saya todong 10 juta malam ini bisa Nggak nyampe segitu duit Tad Nggak nyampe 5 juta bisa 5 juta belum Tad Belum 2 juta bisa 2 juta belum Tad Kalau gitu 20 juta Belum ada lagi Segini Tad Adi ini pengusaha Adi pengusaha Saya titip ke Adi Beli 100 Quran Untuk dibagi-bagikan Insya Allah Saya titip ke Adi Besok pagi Adi bagiin sendiri Qurannya 100 Quran yang bagus Ya mudah-mudahan Adi bisa Udah punya juta belum? Belum ada Tad Belum ada Subhanallah Disini banyak Tad Mubadzir bener Ganteng-ganteng belum punya Sebuah ini kayaknya bukan nggak punya Mesti diperiksa ke dokter Normal apa enggak Iya dijelakkan Terima kasih banyak Ustaz Sumansur Dan nanti Ustaz akan kembali Memberikan tau usia Sebutlah sedekahnya Insya Allah Saya mulangin anak saya dulu ya Keliatannya udah ngantuk nih Baik Ustaz Dan juga Mudah-mudahan harapan kita bersama Bahwa Ingatnya kita bersedekah Juga bisa Meningkatkan keamanan Kita kepada Allah Subhanallah Alhamdulillah Saya pun mendorong Pemirsa yang ada di rumah Untuk segera keluar dari rumahnya Dan kemudian bersedekah Kalau memang menunggu besok pagi Pisahin dulu aja duitnya Pisahin dulu emasnya Berangkat besok pagi Allah betul-betul lagi menunggu Saudara-saudara semua punya sedekah Baik kita akan invite Akan kita panggil Ananda Adam Mana Adam sini Subhanallah Ini luar biasa nih Adam ini Adam Nama lengkapnya siapa Adam Adam Gifari Adam Gifari Adam bawa apa Ini bawa wayang Ustaz Bawa wayang Subhanallah Ustaz Tapi sebelumnya ini Ustaz Ya Allah Ustaz Ntar Pak Ketua sampai rumah Langsung itu Ustaz Sakit perut Ustaz Kenapa Subhanallah Segini banyak ya Ustaz Nah tapi ya Alhamdulillah Gak apa-apa Ustaz Sedekah Ustaz Sedekah siap Tapi Ustaz tadi Sudah minta sedekah Tapi ngomong-ngomong Ustaz Sepatunya bagus juga Adam kacau nih Ini kalau disedekahin Ini ambil Masanya juga lumayan Ustaz Lo ambil tuh Ya Ustaz nanti pulang ke gimana Iya coba Gini Ustaz Adam ini pemirsa Putranya Haji Romai Rama Subhanallah Beliau adalah pedalang cilik Yang punya cita-cita juga Menghafalkan Al-Quranul Karim Masya Allah Hai manusia Tuh Ustaz nyanyi Silahkan Gini Ustaz Ini saya punya wayang Namanya Bima Ustaz Bima Bapaknya Gatut Kaca Oke Bima ini diambil Atau work udara ini Diambil dari bahasa mana Ustaz Nggak tahu Nah ini harus tahu Ustaz Oke apa itu Kita selain menghafal Aku diajari masantri Makanya Ustaz Pertama kali ini Ustaz Diajari santri Siap Harus siap nih Ustaz Siap Ustaz Work udara ini Diambil dari bahasa mana Ustaz Jawa Dari mana Apa Jawa Jepang Masa Jepang Ustaz Ya Allah Diambil dari bahasa Arab Ustaz Masa Arab Nah Diambil dari kata Warqaudaro Yang artinya Ruku lah kalian semua di dunia ini Maksudnya ruku juga adalah Sholat Nah Warqaudaro punya senjataan dalam yang di tangan itu apa ini Ustaz Namanya Kuku Ponconoko Apa Ustaz Kuku Bima Kuku Ponconoko Ustaz Kenapa jadi promosi Kuku Ponconoko Ustaz Kuku Ponconoko Kuku Ponconoko Kuku Ponconoko Yaitu yang dimaksud lima juga adalah Sholat Subuh Juhur Asar Mahrib Isya Nah Itu yang disebut dengan Kuku Ponconoko Ustaz Iya Ustaz Berdakwah lewat wayang Ustaz Siap Iya Silahkan Nah Ustaz Duduk berdiri Apa Saya ngikut Ustaz aja ini Ustaz Oh gitu Iya Duduk aja berarti Iya Oke duduk Ayo Adam mainnya gimana nih Saya belum pernah ngeliat Adam dalang nih Nah gini Ustaz Umi gonjang kancing langit kelap-kelap katon Lirik gincang yang ngalis Lisan mawe kantru Oh gitu Ustaz Ustaz Gini-gini juga Ustaz harus bisa Ustaz Ajarin santri Ustaz Oke Selain berdakwah Lewat Al-Quran juga bisa lewat seni Ustaz Untan main anak omak nih Nyeramain gue Ya harus gitu lah Ustaz sekali-sekali harus dikerjaan Harus Ya Allah Coba-coba pengen liat Ustaz kamu main gimana Wah Aku war kudoro Gitu Ustaz Ya begitu Ustaz belajar dulu Ustaz Kelamaan Adam kalau saya belajar Tepak tangan dulu buat Adam Subhanallah Hebat sekali ngewayangnya nih Adam nih Subhanallah Nanti Adam mainnya yang lengkap Ini kan kurang lengkap ya Iya Ustaz Jadi kalau dia Dia nyantren nih bawa alat sekamar Wuduh Itu alat sekamar Iya Bukan kamarnya sealat gitu Jadi beliau Kemarin bapaknya kemari dia bilang Ustaz Anak perlu kamar yang gede buat Adam Anak buat naruh alat-alat Saya iakan beliau Dan saya terima beliau sebagai santri subhanallah Karena niat nih Kan belum ada pedalang yang hafal Quran Mudah-mudahan beliau bisa seperti Wali Songo zaman dulu Berdawah insyaallah di Iya betul sekali Ustaz Yusuf Mansur Dan kita akan diserat sebentar Siap Tapi kembali kita akan mendengarkan tausia dari Ustaz Yusuf Mansur Setelah pesan-pesan berikut ini Tetap bersama kami Alhamdulillah kita kembali lagi ke Tabligh Akbar Bersama Ustaz Yusuf Mansur Insyaallah Insyaallah berkat Jangan lupa juga untuk pemirsa di rumah yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Yusuf Mansur Bisa langsung telepon ke nomor 021 55702939 Sekali lagi 55702939 ya Depannya kasih 021 untuk Jakarta nomornya Nah sementara tadi kita ngabrolin soal Memberikan Al-Quran atau Wakaf Quran ya Tat ya Iya Insyaallah Insyaallah akan dilakuin Siap Kita kan Kebetulan juga adiknya punya teman-teman pada suka main motor Insyaallah akan diajakin juga Sambil naik motor sambil operasi Quran Iya siap Masjid-masjid siap Insyaallah segera tat Nah Ini juga ada pertanyaan lewat Twitter Dari Tata Mania Ustaz kalau kita ingin sedekah Tapi masih banyak kebutuhan sebenarnya Porsi sedekah itu seperti apa sih Tat? Disini nih Ini uniknya sedekah Sedekah itu kalau lagi ada nih sebenarnya enggak terlalu nendang gitu Enggak terlalu Tereng gitu ke derajat Sedekah itu yang hebat justru pada saat sempit Jadi pemirsa ya Sekali-sekali coba jajal Misalkan pemirsa punya beras sekarung Ya Jangan seliter yang disedekahin Tapi yang disedekahin Sekarung Kalau perlu tidak usah disisain Sekali-kali gitu ngeliat orang rumah gak makan sekali-sekali Insyaallah udah pada protes Ibu ini salah ngaji nih Ngajinya menyusuk mansur begini nih Mentingin orang padahal kita belum makan Padahal disitulah seninya Bila mana di teman-teman ini kan bakalan persiapan lebaran tau Iya tau Beli baju Beli sepatu Jajal Jajal Kasih dulu anak orang lain Kalau perlu anak kita biar dia belajar merintih Gak punya sepatu Mentingin sepatunya anak orang lain Belajar dia ngebeliin baju orang lain Dia sendiri ngebeli baju Keluarga yang seperti inilah yang nanti akan diangkat oleh Allah SWT Kira-kira kita ngepur Allah lah satu lebaran kira-kira begitu Saudara punya duit Aturan buat bayar motor Sekali-kali disedekahin Insyaallah itu gak kebayar Motor ditarik Nangis dia tuh Ya Allah Ustadz begini nih hidup Insyaallah Gak mungkin ditarik Sebelum waktunya Pasti Allah udah bayar Gak usah takut Kecil amat sih Masa iya Allah ngemulangin Enteng gak sedekah aja Allah bagi Kira-kira begitu Iya Ustadz Dan sementara juga ada yang ingin bertanya nih Ini melalui telepon Oh siap Udah masuk ya Dari 02155 702939 Ya silahkan Assalamualaikum selamat malam Halo assalamualaikum Assalamualaikum salam Iya dari mana nih Ini Muhammad Salim dari Biren Aceh Aceh Dari Aceh tadi Masya Allah Oh ya silahkan Saya ingin bertanya kan tema kita malam ini masalah sedekah Pak Ustadz ya Iya Iya jadi begini Pak Ustadz Saya ilustrasikan Ada sebuah masjid yang sedang dibangun Dan di depan masjid tersebut ada seorang yang sangat miskin Kemudian saya ingin bersedekah Iya Lebih baik saya bersedekahnya kemana Ke masjid yang sedang dibangun itu Atau kan kepada orang yang miskin yang ada di depan masjid tersebut Pak Salim mau sedekahnya berapa ya kira-kira Ya yang semampu saya Pak Ustadz Pokoknya yang intinya saya mau sedekah aja Oke kalau gitu Pak Salim Double-in sedekahnya Masjid bisa Orang miskin bisa Oh double-in Iya Iya Kalau misalnya Misalnya ya duit saya pas-pasahan gitu Pak Ustadz Kemana baiknya itu Pak Jual TV Eh saya melakukan itu Betul Jual TV Eh nggak percaya Saya jual TV Jual pulkas Betul TV saya cuma satu Pak Ustadz Kalau dijual saya mau nonton di mana nanti kita beli satu barinya Di tetangga ya Tetangga suruh jual TV juga Pak Ustadz Pemirsa Bener Bener saya ngomong Sedekah itu harus dipaksakan Harus dipaksakan Semaksimalnya Kira-kira begitu Iya gimana terus Ya Seth Eh cukup ya Saya ingin sedikit kirim salam buat anak Aceh yang ada di dalam Rukuhan boleh Oh iya boleh Mana anak Aceh ada disini Oh Alhamdulillah ada Ada disitu Syakir Dolay kan ada disitu Ada Syakir Fauzan apa ada sini Mime Kebetulan kami dari wilayah Pak Tiran juga Pak Dandim juga dari Aceh ini Pak Dandim Riau ini Pak Amrullah ini Ya Pak Amrullah dari Aceh ini Oh iya Subhanallah Baik terima kasih Terima kasih Pak Salim Iya Dikelihatannya ada yang mau nanya disini juga Iya ada jamaah kita Mungkin yang ingin bertanya silahkan langsung Oh di sebelah sana Oh iya siap silahkan Bapak Mau nanya nih Ustaz Siap Kan kita selalu jalan-jalan Betemu pengemis Tapi pengemis itu kayaknya sehat Manteng lagi Kayaknya males itu Ini boleh gak kita Ngasih sedekah gitu Prinsipnya sih begini ya Ngasih mah ya Jangankan sama orang Sama binatang aja yang kita anggap jelek boleh Kan ada tuh binatang-binatang yang kita anggap jelek Maaf ya Apalagi sama orang Prinsipnya boleh Tapi kalau bisa Kalau sama pengemis yang sehat Jangan cuma sedekah duit Tapi sedekah juga nasihat Kenapa lu Sehat tapi ngemis Karena nasihat juga itu Adalah sedekah Betul di Nasihat itu sedekah Kadang-kadang nasihat itu Lebih hebat daripada duit Jalan keluar Itu juga nasihat Itu juga sedekah Jadi Pak Pak Rashad ya Pak Rashad Zain Ini dari Kamparyau Alhamdulillah Pak Kalau bolehnya mah Boleh aja Bolehnya mah boleh aja Tapi kasih juga nasihat Supaya dia berhenti ngemis Karena masih sehat badannya Kira-kira begitu Jadi kalau misalnya ngemis juga mukanya ganteng Kayak penfilm gitu Kayak Yusuf Mansur Misalnya gitu boleh juga ya Tate Boleh ya Tate Begini ya Saya pernah jualan SD Saya pernah dagang SD terminal ke Idres Emang nyesak banget tuh Demi Allah nyesak bener Begitu kita dagang kagak laku Ada yang minta-minta Dapat duit banyak Dosa tuh Ente yang pernah ngasih Kira-kira begitu Karena bikin yang dagang nih Jadi mikirnya begini Ini saya waktu dulu aja Mikirnya begini Gila ya Enakan minta eh Daripada gue dagang Betul loh Kalau kurang-kurang kemudian Kuatnya kita punya hati Yaudah Milih minta Makanya saya bilang Kalau mau ngasih Ngasih deh Tapi pegang tangannya Sentuh hatinya Supaya dia berhenti Dari ngemisnya Kalau masalah ngasih Medih Sama pohon aja Sedekah Kita yang ngasih pohon Itu sedekah Apa ngasih pohon Kita beliin pupuk Kita sirem Itu ngemis sedekah Insya Allah Apalagi sama orang Nggak ada Nggak ada basinya Nggak ada asinnya Kira-kira begitu deh Oke silahkan Ustaz juga Jika ingin dilanjutkan Tausiahnya Baik Saya ingin berpesan Kepada pemirsa semua Bahwa balasan sedekah itu Dari Allah Bukan hanya Berupa Emas yang dikali lagi Lebih banyak Duit yang dikali lagi Lebih banyak Tapi yang lebih penting adalah Sedekah Bisa mengampuni Semua dosa Ini yang mahal Kalau kemudian Adi saya Seluruh jamaah yang hadir Di sini Dan pemirsa Sudah di bibir neraka Allah bilang Kalau ini orang Punya emas Sebesar bumi Sebanyak bumi Punya isi Dia nggak bakal Bisa menebus Dirinya dari neraka Kalau dia punya pun Aku tidak akan Perlu Dengan emasnya Dengan hartanya Masya Allah Sedangkan Kalau dia masih Di dunia Apa Rasulullah bilang Takutlah kalian Akan adab Nerakanya Allah Walaupun dengan sedekah Separuh Biji korma Jadi kita makan nih Buka puasa Begitu kita makan nih Masih ada separuh Ada orang minta Kita kasih Itu bisa menutup Pintu neraka Mendinginkan Berapi neraka Bahkan membuat Allah yang murka Menjadi sayang Sama dia Ini yang paling mahal Dari neraka Ya Dari sedekah Bahwa bisa mengampuni Dan menutup Pintu neraka Membuka pintu surga Lalu satu surga Bersama Rasulullah Sallallahu Saya duduk bersama Bupati aja Tadi pagi Kita ngajikan Dari pagi Pagi tadi Ngaji bersama Bupati Dan trombongan Kadis-kadis Ya Apa namanya Muspida Saya sudah senang Benar Ente juga pasti Senang duduk Sama aneh Apalagi kita duduk Nanti sama Rasulullah Dan tiketnya tuh Enteng Tadi Mbak Siapa namanya Rizka Dia sudah membeli tiket Duduk bersama Rasulullah Betul Subhanallah Ibu Khairun Nisa Sudah membeli tiket Duduk bersama Rasulullah Tinggallah semua Yang belum bersedekah Nanti habis acara Pada kedepan Semua bersedekah Mudah-mudahan Ini pintu pesantren Tertutup Kalau belum bisa Kalau belum meluarin sedekah Insya Allah Dan sedekah juga Bukan cuma di bulan Ramadan Sebenarnya Tapi sedekah di bulan Ramadan Ini memang luar biasa Sekali-kali lah Sedekah yang betul-betul besar Yang membuat malaikat itu Turun Betul-betul turun Cepat-cepat turun Itu siapa tuh Sudahkah sampai semua yang dia punya Subhanallah Terima kasih Ustaz Sumanso Dan mudah-mudahan juga dengan tausia tadi Semakin membuat kita bersemangat Untuk bersedekah Dan juga tentunya dengan keikhlasan yang tinggi Ya Tatiha Dan kita akan kembali lagi Dengan Tabik Akbar Bersama dengan Ustaz Sumanso Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Republik Wah Ruri nih vokalisnya Apa kabar Ruri Biasanya nih Kalau kita bicara soal anak band nih Kalau lagi di bulan puasa Apalagi nih Biasanya sibuk nih Jadwalnya manggung di mana-mana gitu kan ya Terus sama keluarga gimana nih Kan bukan Ramadan kan Biasanya harusnya Kita sama keluarga Biasanya kan ya Tetap berhubungan Telepon gitu Komunikasi tetap Jangan lancar Dan juga coba dibela-belain Untuk bisa sahur Atau mungkin buka di rumah Kalau memang waktunya pas Ketemunya bisa sahur Ya sahur bareng keluarga gitu Oke Alhamdulillah Iya 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 Ruri mungkin juga ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz Yusuf Mansur Sebenarnya ini agak Nyimpang sedikit dari tema sih Apa tuh Yang mau saya tanyain Apabila saya punya Misalnya dosa-dosa yang dulu Apakah Menghalangi doa yang sekarang Kayak gitu Kita punya dosa dulu gitu Sekarang doanya gimana Bisa terkabul Insyaallah sih Allah tuh Maha pengampun ya Asal serius Minta doanya Dan memperbaiki dirinya Insyaallah Yang punya ampunan juga adalah Allah SWT Nanti Paling Allah lihat Keseriusan Seseorang Untuk melangkah Ke kehidupan yang barunya Kalau dia serius Melangkah kehidupan yang barunya Mudah saja Buat Allah Menghapuskan semua dosa Pemirsa Sekedar Maaf ya bukan berarti sekedar Hanya Juga bukan hanya Membaca Subhanallah Wabi Hamdi Seratus kali saja Satu hari Dengan penuh Keyakinan Subhanallah Wabi Hamdi Seratus kali Itu sudah Khutat khutayahu Akan dihapus Seluruh kesalahannya Lihat betapa murah Allah SWT Karena itu Buat Pemirsa yang banyak dosanya Jangan putus asa Allah betul-betul Maha pengampun Segera saja Merapat kepada Allah Insyaallah Ternyata Ternyata anak band Bukan cuma doyananya Ternyata Doyananya juga Mau nanya lagi Kata ya Tad Mau nanya apa Ruri Bisa Kalau anak-anak band Banyak juga yang pakai Tato Kadang-kadang Kalau misalkan Udu bagaimana Itu Sah Tato Sedangkan dia sudah Tobat Susah kan dihapus Kalau Tato Saya menghindari Sebenarnya Pertanyaan-pertanyaan Begini Di depan publik Karena jawabannya Gak enak Tapi Saya bilang Insyaallah Ada jawaban Fikir dakwah Ya sudah Jalan aja dulu Sambil berikhtiar Mudah-mudahan Tato nya bisa dihilangin Insyaallah Allah juga yang nerima Sholat Mudah-mudahan Allah memaafkan Begitu kira-kira Tapi harus ada upaya Untuk ngilangin Tato nya Tapi Mau sholat aja Itu di subhanallah Udah sesuatu Itu kira-kira Iya pak Karena kita harus Pakai bahasa Fikir dakwah Apalagi ke anak-anak muda Ustadz Saya baru bisa Sholat maghrib Gak apa-apa Udah gak apa-apa Bener gak apa-apa Gak apa-apa Tapi nanti Temeninnya sini ya Nah jemput deh tuh Maghrib Begitu maghrib Datang nih Jalan tuh bareng Sama si ustadznya Ke masjid Tahan nih orang Tahan aja Ngobrol Gak kerasa Sampai isya Begitu mau isya Coba kamu azan Gak apa-apa sih Azan Gak apa-apa Azan nih orang Terus bila Amu apa Koma Kemudian ikut Sholat isya Subhanallah Ternyata Dibisa sholat maghrib Bisa juga sholat isya Masya Allah Ya Ada jawaban Berupa fikut Dakwah Ada jawaban Fikul ahkam Fikul ahkamnya gimana Kalau cuma sholat maghrib Mana diterima Itulah fikul ahkam Kira-kira begitu Mudah-mudahan ini bisa dipahami Yusuf Mansur Hidupnya di dunia begini nih Kalau kita enggak Apa ya Kurang-kurang Banyak Kearifan Emang ini bisa Mudah-mudahan Ini sesuatu yang Bisa berproses Saya berharap betul Mudah-mudahan proses ini Dinik mati juga oleh Pemirsa semua Amin Terima kasih banyak Ustadz Yusuf Mansur Ruri juga masih banyak Dari Republik Tepuk tangan sekali lagi Boleh untuk Terima kasih ya Terima kasih banyak Sudah Kapan-kapan boleh loh Nyantren di sini Sehari dua hari Kita ikutan Pokoknya sama Republik Insya Allah Dan untuk Pemirsa di rumah Jangan kemana-mana Tentunya kita akan Kembali lagi bersama dengan Ustadz Yusuf Mansur Setelah pesan-pesan Berikut ini Tetap bersama kami Alhamdulillah Masih bersama saya Yusuf Mansur Atas izin Allah Kita ada di pesantren Darul Quran Pemirsa yang diramati Allah Tanggal 10 Syawal besok Kita sudah akan mulai Menerima pendaftaran Santri Inden Jadi pemirsa Kalau punya anak Kelas 3, 4, 5, 6 SD Daftarin dari sekarang Ya Tapi sekolahnya nanti SMP Supaya apa? Supaya dari Kelas 3 Sudah jadi murid Darul Quran Secara online Jadi nanti kita samain Begitu dia masuk Insya Allah Mudah-mudahan Sudah agak sama Frekuensinya Baik pemirsa yang diramati Allah Para santri Mana para santri? Wah subhanallah Ini ibu bapaknya Lagi ngeliat di rumah Sebentar lagi pulang kampung ya? Gak usah pulang ya? Gak usah lah Jagain pesantren Subhanallah Nora-nora Tuh liat Dari kampung Ya 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 Alhamdulillah Udah emaknya seneng banget tuh Anaknya sekarang disini Ibu bapak pemirsa yang diramati Allah Sedekahnya para santri adalah Sedekahnya para santri adalah Bukan uang Tapi Waktu dia buat belajar itulah Sedekah dia Sedekahnya para karyawan apa? Waktunya dia buat bekerja Sedekahnya para pejabat pemerintahan apa? Dia lah mengabdi buat negara Jadi sedekah itu bukan cuma uang Apapun yang bisa kita kemudian lakukan Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang banyak Itulah disebut juga sebagai sedekah Tukang ojek di kampung ketabang Sedekah bukan Sedekah Ustaz Kalau kemudian kita guru Apalagi guru Sedekahnya hebat sekali Ngajarnya dia itu Adalah sebagai sedekahnya dia Apalagi kira-kira Sedekah yang bukan selalu duit Apa kira-kira? Memakai jilbab Memakai jilbab itu juga Sedekahnya seorang perempuan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di saat yang lain mengumbar dia punya orat Dia tutup Subhanallah Senyum sedekah bukan? Nah coba senyum yang mana senyum? Nah mulai besok pagi Pemirsa datang ke tujuh tetangga kanan Tujuh tetangga kiri Ketok pintu lalu senyum Biar dapat banyak pahalanya Atau kalau perlu Masuk ke mal Jagain pintu Setiap orang masuk Masuk lagi Insya Allah ya Dibilang orang gila Baik Kita tutup dengan doa yuk Mudah-mudahan para santri Darul Quran Diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala Dan seluruh santri Dari pesantri-pesantren lain Di seluruh tanah air Mudah-mudahan juga diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala Pemirsa yang punya masalah banyak Mudah-mudahan digerakkan hatinya oleh Allah Untuk bersedekah Bila tidak mampu bersedekah Cobalah Bikin diri menjadi mampu Apa yang bisa dikeluarkan dari rumah Buat sedekah Sedekahin Bila benar-benar tidak mampu Bersihin jalanan Bersihin selokan Jagain rumah orang Ngabdi di masjid Allah subhanahu wa ta'ala Apa saja yang bisa kita lakukan Kita lakukan Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahimim Malikimiddin Iyakan a'budu Iyakan asta'inu Dinasiratul mustaqim Siratul ladzina An'amta alihim Ghairil maghzubi alihim Waladhalil Amin Mudah-mudahan Sedekah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala Sambil Menutup Mana Adi Iyutat Adi Ya Jadi Sambil nanti kita tutup Ya pemirsa yang ada di rumah Silahkan keluar dari rumah masing-masing Kalau memang udah keburu malam Silahkan besok Kemudian silahkan bersedekah Di daerah masing-masing Ibu bapak yang sudah hadir disini Begitu nanti selesai Silahkan kemudian bergabung Dengan sedekah yang sudah ada di Panggung ini Dengan apa yang dia bawa Yang belum sempat disedekahkan Di acara tadi Saya Yesus Mansur Banyak-banyak Berterima kasih Mudah-mudahan Pahala ini mengalir juga Buat ibu saya Buat mertua saya Buat ayah saya Buat keluarga besar saya Dan buat semua kru Yang sudah membuat kita menjadi mengaji Disini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Sian Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan Ketemu lagi Ya besok Hari Hari minggu ya tat ya Minggu ya Minggu malam Insya Allah Masih di Pesantren Darul Quran Siapa di antara pemirsa Yang memang tahu Darul Quran Silahkan kemari Dari jam 5 sore kemarinya Dan jangan lupa Bahwa sendiri Buka puasanya Ya Biar gak ngerepotin Enggak disini ditanggung kok Insya Allah Silahkan datang kemari Kita ketemu lagi besok Di acara yang sama Di pesantren Darul Quran Tablik Akbar Anteve Begitu di Ya Menyambung dari Ustaz Yusuf Mansur tadi Jamnya jangan lupa Pukul 21.00 Waktu Indonesia bagian Barat Di Anteve Besok hari minggu Tablik akbarnya ya Iya Dan kita besok akan membahas Tentang puasa Dijadikan momentum Untuk menjalin keluarga harmonis Masya Allah Dan insya Allah mudah-mudahan Apa yang sudah kita lakukan Di malam hari ini Mudah-mudahan menjadi berkah Dan juga banyak kali hikmah Yang kita dapatkan Dan besok kembali Kami akan menemani Anda Saya nambahin sedikit Buat santri ini Boleh Tad Ketika santri membaca Quran Dan menghafalkannya Sesungguhnya para santri Sedang bersedekah Kepada orang tua Jadi sedekahnya para santri Buat orang tua adalah Amalannya Yang mengalir kepada orang tua Subhanallah Betapa beruntungnya orang-orang tua Yang anaknya sedang nyantren Penghafal Quran Amin Ya Allah Amin Baiklah kalau gitu Para jamaah semua Dan juga pemirsaan TV Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang sudah waktunya Saya di Negroho Dan juga Ustaz Yusuf Mansur Dan semua ada di sini Harus pamit dari hadapan Anda Dan mohon maaf Jika ada kesalahan Karena kesempurnaan Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Kita pamit Sampai jumpa besok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salatullah Silahkan maju ke depan yang mau bersedekah Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salatullah Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Masya Allah Habibillah Masya Allah